Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Electronic Football Gameplay Channel yang membahas khusus putar FIFA Mobile So, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tentunya dalam keadaan yang baik-baik aja ya Oke, di video kali ini kita akan nge-review gameplay dari salah satu striker terbaik di event National Heroes Oke, ini menurut gue bener-bener bagus sih setelah update ya Karena sebelumnya di live dia dapet bocoran bahwa dia punya stats yang terbilang gak bagus dari segi atribut saya Oke, disini kita akan langsung aja masuk ke review gameplay dari si Erling Haaland Dan oke disini kita lihat Haaland punya OVR 106 dan kita lihat dia juga scale boostnya adalah shooting Dengan penambahan disini ada shoot power, ball control, finishing, sprint speed dan juga strength yang makin oke Dan sisanya disini kita lihat dari atribut lengkapnya Dia punya pace, shooting, passing, dribbling, physicality dan defensive udah terbilang bagus banget Dan sisanya kita lihat juga dari weak footed yang keempat, stamina juga cukup tinggi dan skill movesnya disini 4 star Oke, ini udah dapet update ya dari sebelumnya kita dapet bocoran yaitu 3 star skill moves Dan dari atribut lengkapnya disini kita lihat juga ya ini udah striker yang terbilang bagus banget sih Dan kita bakal coba lihat juga dari segi fisiknya disini kita lihat dia punya tinggi 195 cm dan beratnya 94 cm Dan juga disini dia punya traitsnya juga terbilang bagus ya ada speed dribbler dan juga power header Dan mungkin yang agak kurang adalah dari segi injury prone nya Cuman dari beberapa edisi Haaland sebelumnya yang gue pake Ya dari segi kebugaran sih gak ada terlalu masalah sih untuk Haaland Dan oke itu dia pembahasan singkat ya dari Erling Haaland Jadi kita akan langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya dari segi gameplaynya Tapi sebelum masuk ke pembahasan gameplaynya disini Jangan lupa untuk temen-temen semua untuk subscribe channel dari Electronic Football Gameplay So, kita akan langsung aja masuk ke mode head to head ya Dan oke disini kita udah dapet lawan ya Dan kita lihat disini dari segi overall Dia udah terbilang tinggi sih dari segi attacking midfield dan juga defense ya Oke ini dia squad gue dengan formasi 4-4-2 Haaland gue tandemin dengan Jonathan David ya Dan lawan disini pake 4-1-2-1-2 Ada Zidane dan RVP Oke Kita bakal coba liat gameplay dari Haaland ya Apakah dia bisa gendong tim ataupun disini justru flop ya Sip Uh hampir sih Oke serangan balik nih bahaya Ini musuhnya kayak gini asik sih Karena kita liat langsung Ini sih bener-bener main agresif dari awal Ih Haaland Uh hampir Ketolong power tasli Oke peluang lagi Valverde Nice Karasko David Nah ini Moment of truth Nice 1-0 baru 15 menit di game Dan kita liat Haaland dah langsung scoring ya Kita liat dari skill boostnya ini yang ngasih efek tambahan sih yang kita liat disini strengthnya jadi makin oke Kita liat Coba bangun serangan lawan ya Oke disini Garrett Bell ya Dari tim lawan kita liat Crossing Nice Masih ada van deck Agak riskan sih sebenernya kalau gua dapet situasi bola udara dengan van deck karena bukan gua doang tapi temen-temen semua juga banyak yang ngalamin ketika ada situasi bola udara dan van deck yang ngejaga disitu kadang-kadang dia suka ngeloss Oke disini peluang lagi dari tim lawan ya Kita liat emang dari segi kualitas pemainnya lebih tinggi sih Cuman kita liat disini Kayaknya Haaland Perobosannya nice sih Uh nice GG sih asli Kacau Kita liat long pass dari David Finishingnya juga oke ya kita liat Volley kaki kiri Oke disini udah 2-0 di menit 37 ya Oke kita coba bangun serangan dengan sabar Haaland Nice Look show Oke kita tarik Haaland Dapet lagi nice Meta sih anjir asli Dari segi fisiknya kita liat Oke di bawah kedua kita mulai lagi disini Score udah 2-0 dan Ya kita liat penampilan Haaland gak terlalu banyak touch tapi kita liat dari segi finishing udah clinical ya Udah 2 goal Ini yang gua bilang si fan deck emang kadang-kadang agak mengecewakan dari segi kemampuan headingnya sih kalau ketika kita dapat spam cross Oke disini kita coba bangun serangan lagi dan disini gua pengen cetak hat-trick sih buat si Haaland sih Oke Oke peluang lagi nih buat tim lawan Masih masih trackback ya Masih masih trackback ya Masih masih trackback ya Masih yang di Karasko Cook Masih karena Masih lagi Masih masih trackback Pada yang pandangan tentunya Hal Oke nice Valverde, Jonathan David, kita lihat di sini first time volley kakek kanan, ini kakek weak footnya, tapi kita lihat dari finishing ya klinikal banget sih asli si Erling Haaland, dia pakai prinsip third man run ya, jadi kalau kita lihat dia ini fokus untuk lari cari ruang sementara temennya ngelakuin passing sih 1-2 kita lihat, oke nice goal ya, di menit 74 dia udah cetak hat-trick sesuai dengan achievement gue di video kali ini gue pengen buat dia cetak hat-trick, oke asli kan kena situasi crossing lagi, kita jadi 3-2 ya skornya, oke nice goal sih dari ya RVP gue bilang bagus juga sih, oke di sini ya at least kita bisa nahan lah karena sisa menitnya juga udah nggak terlalu banyak dan ini menit-menit yang cukup berbahaya sih untuk bisa kecolongan goal, oke di sini kita bangun coba kita coba bangun serangan karasko show nice halam lagi-lagi bahaya nih, oke di sini kita udah sukses ya, cetak 3 goal buat si Erling Haaland dan ini merupakan kemenangan yang luar biasa sih kalau menurut gue karena ya goal-goal dari Erling Haaland ini cantik loh, asli deh, dan so, jadi kesimpulannya buat dari gue, Haaland ini merupakan striker yang terbilang meta sih dari segi fisik, finishing dan juga kecepatannya, kecepatannya kena, kalau kalian lihat dari segi market ya, banyak striker yang terbilang dari segi fisik udah unggul, cuman sayangnya dari segi kecepatan agak kurang, baik itu dari segi dribbling ataupun pace-nya, cuman di sini Haaland udah terbilang oke sih, dia walaupun terbilang bukan prime ya, prime icon, tapi dia bisa diandulin lah untuk segi finishing dan kecepatan itu oke, so gimana nih menurut temen-temen semua apakah kalian setuju dengan pendapat gue tentang Erling Haaland ataupun kalian punya rekomendasi lain tentang striker terbaik di event National Heroes, so, kalian boleh share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel dari Electronic Football Gameplay, so thanks for watching and see you!